Nah tujuannya supaya kita mau diatur adalah kita bisa mengendalikan diri kita Itu sebabnya nanti ada program, ada tujuan-tujuan tertentu Untuk bisa mencapai program-program dan tujuan-tujuan tertentu itu harus dilakukan aturan-aturan Cara-cara yang tepat, metode-metode yang benar Yang tidak boleh melenceng dengan konsep-konsep yang sudah nanti disepakati Itu sebabnya harus teratur Apabila kita tidak menjadi pribadi yang teratur, waduh bahaya Kita tidak bisa mengendalikan diri Kalau kita tidak mampu mengendalikan diri bagaimana kita bisa mengendalikan lingkungan atau orang lain Kita tidak bisa menjual produk, kita tidak bisa mengatur usaha, kita tidak bisa berjualan Kenapa? Kita tidak bisa mengatur diri Siang gimana nih? Aduh males lah tutup lagi tokonya Nah terus gimana? Yaudah gak apa-apa Besoknya gimana? Aduh saya ada acara saya tutup lagi Ya dagangan juga terganggu, jualan juga terganggu karena tidak ada yang bisa mengendalikan dirinya Jadi banyak orang yang mencapai kegagalan-kegagalan sebetulnya betul Kang Hakim, sederhana sekali Dia tidak punya program-program tertentu yang harusnya dia bisa kendalikan dirinya terlebih dahulu Jadi banyak orang ingin sukses tapi dia tidak mencapai kesuksesan di dalam dirinya Jadi yang paling penting adalah sukseskan diri dulu Kendalikan diri dulu, atur diri dulu Kalau kita sudah mengendalikan diri, bisa mengatur diri Berarti nanti dalam pekerjaan lebih gampang Dalam usaha lebih mudah, dalam dagang juga lebih mudah Kendalinya sebetulnya ada di dalam diri kita Dan di diri ini kan sebetulnya pertentangannya antara sahwat, napsu, pikiran, jiwa Kan di dalam itu juga sebetulnya Jadi kalau di dalam diri kita ini sering bentrok, sering perang, sering konslet namanya ya Berarti kita juga tidak bisa menikmati proses kehidupan Kerja jadi tidak enak Benar-betul tidak enak di rumah Ingat pekerjaan yang belum selesai Begitu dia di dalam pekerjaan ingat di rumah lagi marah-marah sama istri Jadi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya cenderung tidak bisa beraktifitas dengan normal Pekerjaannya terganggu, kalau kuliah terganggu, kalau sekolah juga terganggu Yang sebetulnya prinsipnya harusnya kembali kepada diri dulu ketika dia masuk dalam suasana Apakah dalam sekolah, begitu masuk pondok nih Kak Hakim, Kak Albahja Itu pasti ada aturan-aturan Dan itu sangat ketat Gak boleh ini, gak boleh itu, jangan ini, jangan itu Ketika dia tidak mau diatur itu, susah nanti suruh belajar Tapi mereka yang mengikuti aturan, kemudian mengikuti standar operating prosedurnya Maka dia tumbuh menjadi siswa-siswi yang luar biasa Dibentuknya gampang Jadi bagi mereka yang untuk mencapai keberasalan-keberasalan di masa depan Semestinya untuk menjadi pribadi yang siap diatur Jadi kita tidak bisa menghindari ini, Kak Hakim Kita tidak bisa menghindari ini, harus mau tidak mau Kita harus menata diri, mengatur diri dan mengendalikan diri kita Nah nanti tahap-tahapnya seperti apa, supaya kita bisa mengendalikan diri Sehingga nanti langkah-langkah kita di dalam mencapai masa depan Insya Allah lebih banyak kemudahan-kemudahannya Karena antara kemudahan dan kesulitan sebetulnya tipis Perbedaannya adalah bagaimana kita melihat persepsi yang tepat Buat orang lain mungkin permasalahan itu mudah Buat orang lain lagi mungkin permasalahan itu sulit Jadi tinggal bagaimana persepsinya, sudut pandangnya Kalau kita bisa mengendalikan diri kita Maka insya Allah jalan-jalan kemudahan juga akan dibukakan Karena Allah juga menghendaki kita itu menjadi yang mudah-mudah Jadi Allah tidak menghendaki kita menemukan yang sulit-sulit Semoga di dalam kesulitan justru kita semakin banyak belajar Supaya kita melihat kemudahan-kemudahan Jadi kalau pertanyaannya haruskah menjadi pribadi yang siap diatur Maka jawabannya tentunya saya memilih Saya memilih menjadi pribadi yang siap diatur Berarti muncul dalam kesadaran dirinya Nah kalau dia sudah siap untuk menjadi pribadi yang diatur Tentunya dalam tahap berikutnya langkah-langkahnya seperti apa Sebagaimana tadi Abang katakan di awal Dia harus punya tujuan yang jelas Program-program yang jelas Kalau tidak punya program-program yang jelas Nanti sepertinya dia tidak tahu arahnya mau kemana Karena yang paling penting itu kejelasan arah Kalau kita mau menempuh sesuatu perjalanan dari titik A ke titik B Yang paling penting bukan seberapa cepat Tapi seberapa jelas tujuannya Kalau tujuannya tidak jelas bagaimana kita mau cepat-cepatan Tidak tahu arahnya Jadi kalau tujuannya sudah jelas Kita bisa mengukur seberapa cepat Itu insya Allah Baik Abang terima kasih atas pembahasan untuk segmen awal ini Kita akan lanjutkan lagi Tentunya masih ada banyak hal atau banyak poin yang perlu dibahas Berkenaan dengan tema kita di kesempatan sehari hari ini Untuk sahabat semua kami informasikan bahwa Anda bisa menyampaikan pertanyaan kepada kami Silahkan Anda bisa bertanya via SMS atau WhatsApp Dengan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 081-321-461-079 Atau silahkan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan via telepon Tentunya menunggu segmen interaktif nanti untuk bisa menghubungi nomor telepon kami Yaitu 085-284-700-147 Dan bagi sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui Facebook Silahkan pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui inbox Facebook Radio Ku Cerebon Baik kami akan segera kembali untuk Anda semua setelah yang berikut ini Pastikan tetap bersama kami di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati